Kapol Resta menyuangi Kompos Pol Nanang Haryono yang menggantikan Kompos Pol Dedi Fauri Milewa pada Kamis Pagi mengunjungi Kompos Pol Nanang Haryono yang didampingi Waka Pol Resta AKBP Dewa Putu Eka Darmawan. Kapol Resta menyuangi Kompos Pol Nanang Haryono yang didampingi Waka Pol Resta AKBP Dewa Putu Eka Darmawan Kamis Pagi mengunjungi beberapa polsek jajaran. Kunjungan tersebut diawali Polsek Songgon, Singonjuru, Sempu, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Tegal Sari, Gambiran, dan yang terakhir Polsek Celuring. Dalam kunjungannya tersebut Kapol Resta menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk menyapa dan bertetap muka langsung dengan para anggota sembari memberi motivasi dan juga mendengar permasalahan para anggota di masing-masing polsek untuk dijadikan solusi bersama. Terima kasih teman-teman dari JVV Udadir. Di sini saya didamui Pak Waka Pores, para Kaban, para Kasat. Kebetulan kita di Polsek Gambiran. Ini berarti Polsek yang ke-17 yang sudah kita hadiri atau kita kunjungi. Masa tujuan saya, satu yang jelas, saya ingin bertetap muka dengan anggota saya secara langsung. Kalau hanya sebuah banner, hanya sebuah foto, nggak tahu aslinya. Nah ini sudah kelihatan, teman-teman, aslinya Pak Kapol Resta. Pertama saya bisa melihat, gimana sih Pak Kapol Resta yang baru, tujuan saya itu. Sampai sekarang saya sendiri belum ngantor, kita keliling, silah turami, dan yang jelas pengen mencari, pengen tahu ada permasalahan apa sih di Polsek-Polsek. Kurang lebih, Polsek Floresta Banyuwangi ada 25. Kalian tahu, suatu ada tuan anggota, akan kita bahas, akan kita cari solusi. Sebenarnya, saya yakin permasalahan itu ada. Setelah permasalahan ada, bukan kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita akan mencari solusi untuk permasalahan yang tak. Harapannya yang jelas, terciptanya kondusivitas di wilayah Banyuwangi, bumi belambangan yang sudah aman, ini kita buat lebih tentram, lebih damai, dan tentunya masyarakat bisa melaksana aktivitas dengan baik. Itu tujuan kami, Mas. Sementara itu, dalam kunjungannya, Kapolres Tabanyuwangi disambut senang dan antisias oleh anggotanya. Dengan kunjungan ini, juga menambah semangat dalam melayani masyarakat, serta menjaga kondusivitas wilayah masing-masing. Alhamdulillah, jadi pimpinan kita tertinggi di Polres Tabanyuwangi adalah Bapak Kapolrasi. Dengan adanya Pak Kapolres datang ke Polsek Gambiran ini, jadi ini merupakan satu dorongan atau satu spirit kepada kita. Bahwa intinya, beliau peduli kepada anggota. Jadi beliau datang adalah selain silaturahim, saya merasa dan kami semua anggota merasa diperdulikan oleh beliau. Jadi harapannya, jadi semua apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, semua perintah-perintah Pak Kapolres, yang dapat kita jalankan, kita laksanakan dengan baik, demi keamanan, kenyamanan masyarakat pembangunan. Apalagi dalam menyongsong dana pemilu 2024. Banyak sekali yang disampaikan, tapi semua kalau bisa saya simpulkan adalah intinya, anggota diperintahkan dan diharapkan untuk bekerja dengan baik dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia. Bapak Kapolres Tabanyuwangi, beliau adalah karang menjabat baru di wilayah Kapolres Tabanyuwangi, jadi ingin tahu wilayahnya, Polsek, jajarannya. Yang kedua, ingin tatap muka langsung dengan anggota, sekaligus memberikan arahan dan petunjuk dan arahan. Banyak sekali ini beliau yang disampaikan, antara lain adalah komanderwis dari Bapak Kapolres Tabanyuwangi, terus beliau menyarankan layani masyarakat dengan baik, tembak hati masyarakat, supaya masyarakat simpati kepada kita. Jadi arahnya Bapak sangat-sangat baik sekali. Pada hari Rabu sebelumnya, Kapolres Tabanyuwangi beserta rombongan juga sudah mengunjungi Polsek Jajaran Wilayah Utara, yakni Polsek Rujabik, Kabat, Banyuwangi, Giri, Gelagah Licin, Kaliburo, Tanjungwangi, dan Mungserjo. Sedangkan kunjungan terakhirnya pada hari Jumat yakni Polsek-Polsek wilayah selatan dan timur, seperti Polsek Serono, Puncar, Purwoharjo, Tegal Terimo, Bangurjo, Sili Ragung, dan terakhir di Pesanggaran.